Intro Hari ini, yang pertama datang dari negara Naruto Jepang untuk Indonesia. Seperti yang kalian tahu, Jepang kini mulai melihat Cina sebagai sebuah ancaman baru bagi kawasan dan negaranya. Seringkali memang terjadi tegang-tegangan antara kapal pengawas lautan dari dua negara ini, bahkan Jepang kini sampai bekerja sama dengan militer Amerika untuk menangkal kekuatan Tiongkok ini di Laut Cina Selatan. Namun ternyata, usaha Jepang untuk menangkal Cina ini pun tak cuma sampai di sini saja, Jepang kini berencana bakal menawarkan bantuan keamanan kepada enam negara di kawasan, yang dianggapnya dapat menjadi mitra untuk menangkal kekuatan Cina, di mana salah satunya adalah negara kita Indonesia. Lantas pertanyaan, meyakini bantuan apa saja kah itu, dan negara manakah yang dipilih oleh Jepang untuk mendapatkan bantuan keamanannya ini, setelah ini kita bahas. Kemudian kabar kedua nanti, datang dari Ketua ASEAN 2023 yaitu negara kita Indonesia, seperti yang kalian tahu, buntut dari polemik peta baru Cina yang baru-baru ini keluar. Akhirnya, membuat beberapa negara ASEAN protes keras dan kini akhirnya, negara kita Indonesia sebagai Ketua ASEAN, langsung turun gunung untuk menyelesaikan masalah Laut Cina Selatan ini. Pertanyaannya, apakah yang akan dilakukan Indonesia beserta anggota gengnya di ASEAN ini? Untuk mempercepat penyelesaian masalah tumpang tindih klaim antar negara-negara ASEAN di Laut Cina Selatan dengan negeri Tiongkok Cina, penasaran beritanya, mari kita bahas cerita lengkapnya, satu per satu. Kabar pertama datang dari negara Jepang untuk negara kita Indonesia. Seperti yang kita tahu, memang Jepang kini menjadi salah satu musuh bebuyutannya Cina di Laut Cina Selatan. Bahkan Jepang terang-terangan menyatakan, bakal membantu Taiwan jika Cina berani menyerang atau menginvasi Taiwan. Hal ini pun membuktikan bahwa, kekuatan dan pengaruh Jepang di kawasan kita ini pun cukup diperhitungkan dan tidak dianggap kaleng-kaleng oleh Cina, bahkan tindak tanduk Jepang untuk melawan Cina ini pun kini semakin besar. Di mana dikutip dari banyak sumber berita berikut, pemerintahan negaranya Naruto Jepang ini pun, dikabarkan berencana bakal menawarkan paket bantuan keamanan kepada enam negara yang dianggap berpikiran serupa, untuk menangkal Cina. Dan tak main-main, ada tiga negara anggota geng ASEAN yang masuk dalam calon penerima bantuan tersebut, salah satunya adalah negara kita Indonesia. Tak main-main Jepang pun telah mempertimbangkan enam negara yaitu Filipina, Vietnam, Indonesia, Papua New Guinea, Mongolia dan Djibouti, untuk menerima bantuan senilai 5 miliar yen pada tahun fiskal depan, yaitu tahun fiskal 2024. Di mana keenam negara itu pun, dinilai sebagai mitra geopolitik penting bagi negara Jepang. Artinya negara kita Indonesia udah dianggap mitra penting bagi Jepang yang dianggapnya sebagai sahabat, dianggapnya perlu dan berani untuk menjaga wilayah kedaulatannya dari gangguan Tiongkok. Indonesia dan beberapa negara lain inipun, dinilai Jepang terancam oleh ekspansi Cina yang mengklaim hampir seluruh laut Cina Selatan, dengan konsep sembilan garis putus-putusnya di mana di Indonesia yang dimaksud, kalian sudah pasti tahu yaitu di wilayah ZEE Natuna Utara. Lantas pertanyaannya, kini bantuan keamanan dalam bentuk apakah yang rencananya akan ditawarkan oleh Jepang ini kepada Indonesia, apakah dalam bentuk uang tunai ataukah dalam bentuk peralatan militer. Menurut laporan The Assassin Simbon pada Senin 28 Agustus 2023 kemarin, bantuan ini pun rencananya akan ditawarkan dalam bentuk Official Security Assistant atau yang disingkat OSA. Bantuan OSA ini pun didesain untuk membantu negara lain yang memiliki misi diplomatik beririsan untuk meningkatkan kapabilitas pertahanan dan surveillance-nya. Di mana, bantuan yang tengah digodok Jepang ini pun diakini memuat perlengkapan-perlengkapan pertahanan, seperti sistem komunikasi satelit, perlengkapan radar, perahu patroli hingga pembangunan pelabuhan militer dan sipil. Dan semuanya disebut akan disediakan secara cuma-cuma alias disediakan gratis oleh Jepang. Artinya, bantuan ini pun adalah dalam bentuk hibah tapi ingat kalau sudah menerima bantuan ini pastinya kita harus join dengan Jepang ataupun geng-gengnya di Laut Cina Selatan, yaitu Amerika. Pasalnya disebutkan bahwa pemerintah Jepang pun disini dinilai berkepentingan untuk merangkul negara-negara seperti Indonesia agar lebih dekat dengan negara-negara Eropa Amerika Serikat dan Jepang guna menangkal Cina. Dengan kata lain, Jepang mau mencari sekutu untuk melawan Cina jadi hibahnya ini gratis. Tapi ada syaratnya, yaitu mau mendukung geng mereka, yaitu geng Jepang dan Amerika untuk menangkal Cina di Laut Cina Selatan. Namun sampai saat ini, belum diketahui seperti apa respon Indonesia dan negara-negara lain atas rencana tawaran Jepang ini. Pasalnya Indonesia dan negara-negara yang dijajaki Jepang ini pun, dikenal diketahui punya hubungan ekonomi yang kuat dengan Cina apalagi kita Indonesia. Ia kan hubungan ekonomi paling kuat ya. Kemudian kabar kedua yang tak kalah mantap. Seperti yang kalian tahu, pemerintahan Bapak Xi Jinping dari Tiongkok, Cina, baru saja menerbitkan peta baru negaranya yang mencaplok wilayah India-Taiwan. Hingga sebagian besar dari wilayah sengketa di Laut Cina Selatan termasuklah Zee. Beberapa negara ASEAN seperti Malaysia-Vietnam, Filipina bahkan negara kita Indonesia. Dan tak main-main, dikutip dari banyak sumber berita berikut, negara kita Indonesia pun akhirnya bergerak cepat turun gunung untuk membereskan masalah ini, di mana dalam periode keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023 ini, Indonesia pun langsung berinisiatif untuk mempercepat proses negosiasi kode etik atau kode of conduct alias COC di Laut Cina Selatan. Yang kini kabarnya, berhasil disepakati oleh seluruh negara ASEAN dan juga Republik Rakyat Tiongkok. Hal ini pun disampaikan langsung oleh Direktur Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN. Kementerian Luar Negeri Indonesia yaitu Bapak Rolian Shah Somirat di Jakarta. Bapak Rian ini pun mengungkapkan bahwa COC atau Code of Conduct yang diusulkan oleh Indonesia ini diharapkan dapat menjadi aturan tata perilaku yang merefleksikan norma prinsip dan aturan internasional yang selaras dan merujuk pada hukum internasional khususnya unclosed dengan tujuan tercapainya kawasan Laut Cina Selatan yang stabil, aman dan damai. Sampai jumpa di video selanjutnya.